Jemput Saipul Jamil naik purse dan beri karangan bunga setelah bebas, Indah Sari akhirnya buka suara Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Penyanyi dangdut Indah Sari buka suara soal penjemputan Saipul Jamil setelah bebas dari penjara pada Kamis 2 September 2021 Sebelumnya, muncul kritikan dari berbagai pihak terkait penjemputan Saipul Jamil yang dinilai berlebihan Mulai dari pemberian karangan bunga hingga dijemput naik mobil mewah warna merah saat keluar dari lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Banyak masyarakat, tokoh, publik hingga selebriti menyampaikan kritik terkait penjemputan Saipul Jamil yang dianggap mengklorifikasi Di antaranya Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait, Presenter Najwa Siap hingga Komika Ernest Prakasa Menanggapi hal ini, kekasih Saipul Jamil itu akhirnya buka suara Ia bahkan mempertanyakan di mana letak kesalahan terkait penjemputan Saipul Jamil naik mobil mewah hingga diberi karangan bunga Menurutnya, ia hanya menyambut kepulangan seseorang yang sudah lama tidak bertemu Kalau kita menyambut, kepulangan seseorang yang lama itu 5 tahun 7 bulan lama sekali Memberikan karangan bunga, memberikan kalungan bunga di mana salahnya, tanya Indah Sari Lanjut, ia menegaskan kendaraan yang digunakan untuk menjemput Saipul merupakan mobil pribadinya Sekarang saya berpikir, kenapa netizen mencaci hanya karena sebuah karangan bunga? Kenapa netizen mencaci kemaki kepulangan derbang Haji Ipul dengan mobil? Itu mobil saja, mobil saya tidak minjem, mobil saya bukan dari netizen, mobil saya juga tidak menyusahkan orang, tegasnya Lalu, Ina menyebut penjemputan Saipul Jamil tidak dilakukan dengan beriah Menurutnya, kemeriahan itu terjadi karena antusias keluarga dan awak media yang ada di sana Saya datang menjemput juga membawa karangan bunga Netizen bilang, kok bisa-bisanya seorang ini disambut dengan begitu meriahnya? Loh, itu bukan sambutan meriah, itu antusias memasyarakat Antusias para awak media dan itu antusias keluarga Ungkap indah Pihaknya menjelaskan karangan bunga itu hanya sebuah ekspresi kebahagiaan dari pihak keluarga Keluarga memberikan kebahagiaan dengan memberikan karangan bunga Saya menjemput Bang Haji Ipul, ya memang karena itu mobil saja Itu dihujat, bukan mobil kalian, hai netizen Pun, ia menyampaikan kebahagiaan Saipul Jamil setelah keluar dari penjara itu hal yang wajar Jadi harus kayak gimana? Mbak Ipul gak boleh bahagia Gak boleh ketawa Katanya keluar dari penjara kok bahagia banget Ya memang bahagia Keluar dari penjara, masalah sudah selesai Ya memang harus bahagia Masa harus nangis-nangis guling-guling? Tutup Indah Sari Terima kasih telah menonton!